Pendeta Gilbert Klu Moindong mendapatkan kecaman dari umat Islam karena khutbahnya telah menyinggung perasaan. Pendeta ini memang sering membuat pernyataan yang menuai kontroversi. Gilbert merupakan pendeta Kristen Protestan yang sering membuat pernyataan menarik perhatian netizen. Sebelumnya, Gilbert sempat ikut campur dalam kasus Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Dia dinilai membela mantan Kadif Propampolri, Irjen Ferdi Sambo dan istri Putri Chandrawati. Belakangan, video pendeta Gilbert diduga menghina ajaran Islam viral di media sosial. Dalam video itu, pendeta Gilbert sedang berkhotbah terkait zakat dan ibadah. Kotbah ini dibungkus dalam sebuah lelujon. Mulanya Gilbert Klu Moindong menyindir zakat sebesar 2,5% dari harta untuk menyucikan harta. Tak hanya itu, Gilbert Klu Moindong juga menyindir sholat yang dianggap lebih sulit dibanding ibadah dalam agamanya. Menurutnya, jika saat hendak beribadah, umat agamanya hanya sepekan sekali membersihkan diri, tidak seperti agama Islam yang setiap beribadah selalu membersihkan diri. Karena khotbahnya itu, pendeta Gilbert dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Gerakan ibadah dalam agamanya juga tidak membuat capek karena hanya berdiri, bernyanyi, dan bertepuk tangan. Gilbert lahir pada 26 Desember 1966 dan memiliki nama lengkap Gilbert Emanuel Lo Moindong. Gilbert dan istrinya, Reinda Mamangke, adalah pemimpin atau gembala sidang jemaat pada Gereja BT Indonesia Globe Fellowship Center di Jakarta. Gilbert mulai lebih dikenal umat kristiani ketika dirinya bergabung dalam pelayanan Gospel Overseas Studio. Dirinya bekerja sebagai host program penyegaran rohani agama Kristen di salah satu televisi swasta pada tahun 1992 hingga 1997. Saat masih kecil, Gilbert sempat mengalami sakit saraf pada otaknya yang ia dirita sampai usia 10 tahun, sebelum kemudian ia sembuh dan memutuskan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pada usia 17 tahun, Gilbert mulai aktif sebagai pengkhotbah di beberapa organisasi pemuda Kristen. Gilbert kemudian kuliah di Lembaga Pendidikan Teologi dan Indonesia dan lulus diploma pada tahun 1990. Ia kemudian melanjutkan studi teologinya di Institut Teologi dan Pendidikan Indonesia. Gilbert sempat menjadi ketua Gospel Overseas Pimpinan John Hartman pada tahun 1993 sampai 1997. Ia juga sempat menjadi jemaat di Gereja Tiberias Indonesia sebelum akhirnya ia memisahkan diri dan mendirikan JL Ministry pada tahun 1998. Untuk menunjukkan toleransi antarumat beragama, Gilbert sempat menunjukkan foto bersama antara dirinya dengan tokoh umat Islam Prisik Shihab dan Yusuf Mansur pada tahun 2014. Saat ini ia masih aktif sebagai pengkhotbah baik di stasiun TV maupun radio dan memimpin sekitar 18.000 jemaat yang tergabung dalam GBI Global Fellowship Center. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.